Puji nama Tuhan, shalom orang-orang muda Saya percaya setiap kita pada malam hari ini adalah orang-orang yang merasakan setiap pemeliharaan Tuhan Setiap kita pada malam hari ini adalah orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita Mari kita puji dia dimanapun kita berada di saat malam hari ini Mari kita persiapkan hati kita yang terbaik kita mau berikan kepada dia Sebab dia Allah yang terlalu baik dan sungguh baik oleh setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi Saya mengundang setiap orang-orang muda pada malam hari ini Persiapkan hatimu kehidupan kita yang terbaik kita mau berikan kepada Tuhan Kita satu dalam doa Bapak yang baik, Bapak yang kami panggil pada malam hari ini Tuhan Terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapak Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang boleh kami terima dalam hidup kami Kalau kami boleh pada malam hari ini Tuhan Kembali bersekutu di hadirat-Mu Bapak Dalam keadaan setiap kami pada malam hari ini Tuhan Dimanapun kami berada Bapak Kami percaya Kasih-Mu Tuhan Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Tetapi Engkau hadir di hati kami Tuhan Kami percaya Engkau memberkati setiap ibadah kami dari awal pertengah hingga akhirnya Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami Ini kami anak-anak mudamu Tuhan Berkati ibadah kami Kami tidak izinkan roh-roh yang bukan berasal daripada Tuhan Menguasai hati kami, tempat kami Apapun bentuknya yang merusak konsentrasi kami Kami tidak izinkan roh itu ada di tempat Kami gunakan otoritas yang bukan berasal daripada Tuhan Kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dan biarkan roh kudusmu saja memenuhi setiap kami malam hari Ini doa kami, ini syukur kami Kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Setiap kita orang-orang muda Maukah kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita malam hari ini Haleluya Berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Mari kita kata-kata setiap kebaikan Tuhan Mari kita kata-kata setiap kebawah searah Tuhan Dan setiap kehidupan kita Haleluya Sama-sama kita kata-kata setiap kebawah searah Tuhan Yesus Tuhan ada lagu-lagu Takkan keku dalam hidupku Ia menghampiri tanahku Tak berhubungi tanahku Ia menutupku ke air yang tenang Ia menyerangkan jiwaku Ia menutupku ke jalan yang tenang Tak berhubungi tanahku 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 Padang yang berhubung Hidupnya Yang berhubung Ke hari yang tenang Yang berjalan Di waktu Yang berhubung Yang berhubung Kejalan yang tenang Oleh kandang Terjali buku berjalan Jalan yang bayangkanlah Kukit yang satu Bahaya Kau menjauh bersendamku Kau menjauh bersendamku Itulah yang berhubung Hidupnya Menyaihkan Hidupnya Kau menjauh bersendamku Kau menjauh bersendamku Jalan yang bayangkanlah Kau menjauh bersendamku Jalan yang bayangkanlah Kau menjauh bersendamku Hidupku berjalan Jalan yang bayangkanlah Kau menjauh bersendamku 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 Jalan yang bayangkanlah Kau menjauh bersendamku Terima kasih Kau menjauh bersendamku 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 Terima kasih Terima kasih Kau menjauh bersendamku Di setiap kami Anak muda umat Tuhan Di setiap hati dan kerinduan Kau menjauh bersendamku 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 Terima kasih. 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 Kupercayakan Tuhan yang tak pernah lalui Tapi jadinya kelasmu Kupercayakan Tuhan yang tak pernah gagal Kupercayakan Tuhan yang tak pernah lalui Kupercayakan Tuhan yang tak pernah gagal 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 Berbuat dalam hidupan kami Kami percaya mendatangkan kebaikan Bahwa rencana-Mu Tuhan Tidak pernah gagal atas kami Tuhan Kami bersyukur padamu Kami bersyukur punya Allah seperti Kau Tuhan Terima kasih Kamu memiliki firman-Mu Tuhan Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan Atas hidup kami Bila itu tetap tanam Tuhan Bila itu menjadi kekuatan Untuk kami Tuhan Jangan syukur kami Buat malam hari ini Terima kasih Dalam Tuhan Yesus Terima kasih Selamat malam Kau muda yang pada malam hari ini Mungkin kita bertemu Walaupun dalam ibadah secara online Tapi saya percaya bahwa setiap Kau muda yang sedang mengikuti ibadah ini Tidak mengurangi sukacita Semangat kita untuk tetap beribadah Pada malam hari ini Kita sama-sama akan belajar tentang Kebenaran firman Tuhan Yang berjudul Tuhan akan menggenapi janjinya Kita lihat bersama di dalam Roma 4 ayat yang ke-18 Sampai yang ke-21 Berbunyi seperti ini Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap Namun Abraham berharap juga dan percaya Bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa Menurut yang telah difirmankannya demikian Banyaknya nanti keturunanmu Ayat 19 Imannya tidak menjadi lemah Walaupun ia mengetahui Bahwa tubuhnya sudah sangat lemah Karena usianya telah kira-kira 100 tahun Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup Dan yang ke-20 Tetapi terhadap janji Allah Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan Malah ia diperkuat dalam imannya Dan ia memuliakan Allah Dan yang ke-21 Dengan penuh keyakinan Bahwa Allah berkuasa Untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan Jadi kita sudah lihat bersama dalam Roma 4 ayat yang ke-18 Sampai yang ke-21 Berbicara tentang Kisah hidup daripada Abraham Bagaimana bahwa Abraham mendapatkan janji Allah Bahwa ia akan memiliki keturunan Tapi apa yang dilakukan Abraham Dalam kehidupannya Sehingga janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupannya Abraham sama sekali tidak bimbang Terhadap janji Allah Sekalipun situasi dan keadaan Tidak mendukung Dan dikatakan Abraham tidak memiliki dasar untuk berharap Tapi Abraham tahu bahwa Allah yang dia sembah Allah yang dia punya adalah Allah yang punya kuasa Untuk menepati janjinya Jadi Abraham tahu persis bahwa Allah yang berfirman adalah Allah yang hidup Allah yang sanggup untuk melakukan Dan menepati setiap janjinya Kita lihat bersama dalam Roma 9 ayat yang ke-6 Bagian yang A Roma 9 ayat yang ke-6 Bagian A Berbunyi seperti ini Akan tetapi Firman Allah tidak mungkin gagal Jadi dikatakan dalam firman Tuhan Di dalam Roma 9 ayat yang ke-6 Bagian A Saya ulangi bahwa Akan tetapi firman Allah Tidak mungkin gagal Jadi sudah tercatat bahwa Firman Tuhan itu Dalam kehidupan kita Tidak mungkin akan gagal Karena Tuhan sendiri yang berfirman Tuhan sendiri yang berjanji Untuk menepati janjinya Jadi Firman itu tidak mungkin Akan gagal dalam kehidupan kita Apa yang dilakukan oleh Abraham Sehingga janji Tuhan Boleh digenapi dalam kehidupannya Ini yang harus kita Ikuti bahwa Apa yang Abraham lakukan Kita harus juga lakukan Agar janji Tuhan Dalam kehidupan kita Boleh digenapi Sehingga kita memperoleh Janji Tuhan yang Sudah Tuhan janjikan Dalam kehidupan kita Telah dan apa yang dilakukan Oleh Abraham Sehingga kita harus mengikuti Supaya Kita bisa mendapatkan Janji-janji yang Tuhan Sudah janjikan Dalam kehidupan kita Saya Tuhan memberikan Tiga hal Dalam Kotba ini Dalam Perenungan ini Bahwa Yang dilakukan Abraham Yang pertama adalah Abraham tetap berharap Bagaimana dikatakan Tadi di dalam Ayat yang ke-18 Bahwa Sebab sekalipun Tidak ada dasar Untuk berharap Jadi dasar untuk berharap Berarti sama sekali Abraham tidak punya Landasan apa-apa Untuk bisa berharap Tapi dikatakan bahwa Sekalipun Tidak ada dasar Untuk berharap Tapi Abraham Tetap mau berharap Kepada Tuhan Dikatakan bahwa Sebab sekalipun Tidak ada dasar Untuk berharap Namun Abraham Berharap juga Dan percaya Bahwa ia akan menjadi Bapak banyak bangsa Menurut yang telah Difirmankannya Demikianlah Banyaknya nanti Keturunanmu Jadi sekalipun Mungkin tidak ada Sesuatu hal Tidak ada jaminan Yang Abraham dapatkan Untuk bisa Menjadi Bapak segala bangsa Untuk mendapatkan Begitu banyak keturunan Tapi dia tetap Mau berharap Kepada Tuhan Karena sekali lagi Abraham tahu Persis siapa Allah yang dia sembah Allah yang dia miliki Adalah Allah yang hidup Allah yang penuh Dengan kuasa Yang mampu Menepati janjinya Jadi poin yang pertama Adalah Kita harus tetap Memiliki pengharapan Di dalam Tuhan Sebagaimana Abraham Yang dia lakukan Bahwa Sekalipun dalam kehidupan kita Mungkin kita mau berharap Tapi kita tidak memiliki Dasar untuk berharap Disinilah kita diajar Bahwa Sekalipun Tidak punya dasar Sekalipun Mungkin dalam kehidupan kita Khususnya kaum muda Yang ada mungkin Mungkin banyak hal Yang kita alami Kita lalui dalam Mungkin banyak kegalauan Mungkin banyak hal-hal Yang mungkin membuat Iman kita Pengharapan kita Mungkin sia-sia Tapi pada malam hari ini Firman Tuhan Datang dalam kehidupan kita Dalam setiap kehidupan Anak muda Dimanapun kalian berada Bahwa Kita harus tetap berharap Karena Seperti Abraham Dia belajar Bahwa Sekalipun tidak memiliki Dasar apa-apa Tapi pengharapan itu Akan membuahkan hasil Di dalam Pengharapan Di dalam Tuhan Jadi poin yang pertama Bahwa Abraham melakukan Atau memiliki Pengharapan yang teguh Di hadapan Tuhan Bahwa Dia tetap Mau berfokus Pada apa yang Tuhan janjikan Poin yang kedua Adalah Apa yang dilakukan Atau teladan Hidup Apa yang Kita boleh ikuti Dari Abraham Poin yang kedua Adalah Meneguhkan iman Dan tidak berfokus Kepada keadaan Kita lihat dalam Roma 4 Ayat yang ke-19 Roma 4 Ayat yang ke-19 Imannya tidak menjadi lemah Walaupun Ia mengetahui Bahwa Tubuhnya sudah sangat lemah Karena usianya Telah kira-kira 100 tahun Dan bahwa Rahim Sarah Telah tertutup Jadi ketika Abraham mendapatkan Suatu fakta Atau kenyataan Bahwa Dimana Janji Tuhan Dikatakan bahwa Dia akan memiliki Keterunan Tapi fakta yang Fakta yang ada Bahwa Abraham itu Umurnya sudah 100 tahun Tubuhnya sudah lemah Bahwa Rahim daripada Istrinya sudah tertutup Secara logika Dan secara Manusia Hal ini sangatlah Mustahil Sebagaimana kita tahu Batas Siklus Wanita Untuk Sampai Batas 50 Tapi istrinya Dikatakan bahwa Sudah 90 tahun Lebih Dan bahwa Rahimnya sudah Tertutup Bagi Secara manusia Itu sangat-sangat Mustahil Untuk bisa memiliki Keturunan Tapi Abraham tidak berfokus Kepada keadaan Yang dia alami Keadaan yang sudah ada Bahwa Dia tidak berfokus Pada umurnya Dia tidak berfokus Pada kesehatannya Dia tidak berfokus Pada Keadaan istrinya Yang rahimnya sudah tertutup Tapi dia berfokus Kepada Janji Tuhan Yang Tuhan sudah Nyatakan dalam Kedupannya Bahwa Ia akan memiliki Keturunan Jadi Ketika kita tidak berfokus Kepada keadaan kita Mungkin keadaan kita Saat-saat ini Sangat-sangat tidak baik Atau keadaan kita Sangat-sangat tidak mendukung Untuk bisa memperoleh Janji Tuhan Mungkin kita melihat bahwa Banyak sekali Pergumulan yang kita alami Mungkin banyak proses Yang kita alami Tapi Tuhan mau kita Tidak berfokus Kepada keadaan Tidak melihat pada keadaan Misalnya pada Keadaan-keadaan Akhir-akhir ini adalah Begitu banyak Kabar tentang Virus Corona Yang Melanda Indonesia Dunia Bahwa Kita tidak boleh berfokus Kepada keadaan Ketika kita melihat Kepada keadaan Iman kita akan menjadi lemah Tapi Abraham tidak melihat Itu dan bahkan Dia dikatakan Meneguhkan imannya Yang ke-19 Dikatakan Imannya tidak menjadi lemah Walaupun Ia mengetahui Jadi dia tahu Bahwa keadaannya itu Tidak mungkin Tapi imannya Dia tetap tumbuhkan Berhubung kita Masih di dalam Satu bulan yang sama Di dalam tema yang sama Kita adalah Grace to grow Kita akan menumbuhkan Iman kita Sebagaimana kita Belajar dari kehidupan Abraham Menumbuhkan imannya Meneguhkan imannya Sehingga Janji Tuhan itu Terealisasi Dalam kehidupannya Jadi Sekali lagi Kita tidak boleh berfokus Dengan keadaan yang ada Mungkin Keadaan kita Kita tidak mendukung Tapi kita mau Dan kita tahu Dan kita akan belajar Seperti Abraham Bagaimana dia tidak berfokus Kepada keadaan Tapi dia Memfokuskan diri Kepada Janji Tuhan Kepada Apa yang Tuhan Katakan Bahwa dia tahu persis Tuhan yang dia sembah Adalah Allah yang hidup Allah yang sanggup Untuk melakukan Dan poin yang ketiga Kan tadi Dalam ayat yang ke-18 Bahwa Sebab sekalipun Tidak ada dasar Untuk berharap Jadi dasar untuk berharap Berarti sama sekali Abraham tidak punya Landasan apa-apa Untuk bisa berharap Tapi dikatakan bahwa Sekalipun Tidak ada dasar Untuk berharap Tapi Abraham Tetap mau berharap Kepada Tuhan Dikatakan bahwa Sebab sekalipun Tidak ada dasar Untuk berharap Namun Abraham Berharap juga Dan percaya Bahwa ia akan menjadi Bapak banyak bangsa Menurut yang telah Difirmankannya Demikianlah Banyaknya nanti Keturunanmu Jadi sekalipun Mungkin tidak ada Sesuatu hal Tidak ada jaminan Yang Abraham dapatkan Untuk bisa Menjadi Bapak segala bangsa Untuk mendapatkan Begitu banyak keturunan Tapi dia tetap Mau berharap Kepada Tuhan Karena sekali lagi Abraham tahu Persis siapa Allah yang dia sembah Allah yang dia miliki Adalah Allah yang hidup Allah yang penuh Dengan kuasa Yang mampu Menepati janjinya Jadi poin yang pertama adalah Kita harus tetap Memiliki pengharapan Di dalam Tuhan Sebagaimana Abraham Yang dia lakukan Bahwa Sekalipun dalam kehidupan kita Mungkin kita mau berharap Tapi kita tidak memiliki Dasar untuk berharap Disinilah kita diajar Bahwa Sekalipun Tidak punya dasar Sekalipun Mungkin dalam kehidupan kita Khususnya kaum muda Yang ada mungkin Banyak hal yang kita alami Kita lalui dalam Mungkin banyak kegalauan Mungkin banyak hal-hal Yang mungkin membuat Iman kita Pengharapan kita Mungkin sia-sia Tapi pada malam hari ini Firman Tuhan datang Dalam kehidupan kita Dalam setiap kehidupan Anak muda Dimanapun kalian berada Bahwa Kita harus tetap berharap Karena Seperti Abraham Dia belajar Bahwa Sekalipun tidak memiliki Dasar apa-apa Tapi pengharapan itu Akan Membuahkan hasil Di dalam Pengharapan Di dalam Tuhan Jadi poin yang pertama Bahwa Abraham melakukan Atau memiliki Pengharapan yang teguh Di hadapan Tuhan Bahwa Dia tetap Mau berfokus Pada apa yang Tuhan janjikan Poin yang kedua Adalah Apa yang dilakukan Atau teladan Hidup Apa yang Kita boleh ikuti Dari Abraham Poin yang kedua Adalah Meneguhkan iman Dan tidak berfokus Kepada keadaan Kita lihat dalam Roma 4 Ayat yang ke-19 Roma 4 Ayat yang ke-19 Imannya tidak menjadi Lemah Walaupun Ia mengetahui Bahwa Tubuhnya sudah Sangat lemah Karena usianya Telah kira-kira 100 tahun Dan bahwa Rahim Sarah Telah tertutup Jadi ketika Abraham mendapatkan Suatu fakta Atau kenyataan Bahwa Dimana Janji Tuhan Dikatakan bahwa Dia akan memiliki Keterunan Tapi fakta yang Fakta yang ada Bahwa Abraham itu Umurnya sudah 100 tahun Tubuhnya sudah Lemah Bahwa Rahim daripada Istrinya sudah Tertutup Secara logika Dan secara Manusia Hal ini Sangatlah Mustahil Sebagaimana kita Tahu Batas Siklus Siklus Wanita Untuk Haid Dan punya Anak Itu Mungkin Sampai Batas 50 Tapi Istrinya Dikatakan Bahwa Sudah 90 tahun Lebih Dan bahwa Rahimnya sudah Tertutup Bagi Secara manusia Itu sangat-sangat Mustahil Untuk bisa Memiliki Keturunan Tapi Abraham Tidak Berfokus Kepada Keadaan Yang dia Alami Keadaan Yang sudah Ada Bahwa Dia tidak Berfokus Pada Umurnya Dia tidak Berfokus Pada Kesehatannya Dia tidak Berfokus Pada Keadaan Istrinya Yang Rahimnya Sudah Tertutup Tapi Dia Berfokus Kepada Janji Tuhan Yang Tuhan Sudah Nyatakan Dalam Kedupannya Bahwa Ia Akan Memiliki Keturunan Jadi Ketika Kita Tidak Berfokus Kepada Keadaan Kita Mungkin Keadaan Kita Saat-saat Ini Sangat-sangat Tidak Baik Atau Keadaan Kita Sangat-sangat Tidak Mendukung Untuk Bisa Memperoleh Janji Tuhan Mungkin Kita Melihat Bahwa Banyak Sekali Pergumulan Yang Kita Alami Mungkin Banyak Proses Yang Kita Alami Tapi Tuhan Mau Kita Tidak Berfokus Kepada Keadaan Tidak Melihat Pada Keadaan Misalnya Pada Keadaan Akhir-akhir Ini Adalah Begitu Banyak Kabar Tentang Virus Corona Yang Melanda Indonesia Dunia Bahwa Kita Tidak Boleh Berfokus Kepada Keadaan Ketika Kita Melihat Kepada Keadaan Iman Kita Akan Menjadi Lemah Tapi Abraham Tidak Melihat Itu Dan Bahkan Dia Dikatakan Menegukan Imannya Yang Ke 19 Dikatakan Imannya Tidak Menjadi Lemah Walaupun Ia Mengetahui Jadi Dia Tahu Bahwa Keadaannya Itu Tidak Mungkin Tapi Imannya Dia Tetap Tumbuhkan Berhubung Kita Masih Di dalam Satu Bulan Yang Sama Di Kita Menumbuhkan Iman Kita Sebagaimana Kita Belajar Dari Kehidupan Abraham Menumbuhkan Imannya Menegukan Imannya Sehingga Janji Tuhan Itu Terealisasi Dalam Kehidupannya Jadi Sekali Lagi Kita Tidak Boleh Berfokus Dengan Keadaan Yang Ada Mungkin Keadaan Kita Tidak Mendukung Tapi Kita Mau Dan Kita Tahu Dan Kita Akan Belajar Seperti Abraham Bagaimana Dia Tidak Berfokus Kepada Keadaan Tapi Dia Fokuskan Diri Kepada Janji Tuhan Kepada Apa yang Tuhan Katakan Bahwa Dia Tahu Persis Tuhan Yang Dia Sembah Adalah Allah Yang Hidup Allah Yang Sanggup Melakukan Dan Poin Yang Ketiga Adalah Poin Yang Terakhir Apa Yang Dilakukan Abraham Yang Harus Kita Contohi Bahwa Yang Ketiga Abraham Tidak Pernah Ragu Ragu Dan Bimbang Kita Lihat Dalam Roma 4 Yang 20 Tetapi Terhadap Janji Allah Ia Tidak Bimbang Karena Ketidak Percayaan Malah Ia Diperkuat Dalam Imannya Dan Ia Memuliakan Allah Jadi Dikatakan Bahwa Tetapi Terhadap Janji Tuhan Ia Tidak Pernah Bimbang Jadi Apapun Setiap Kau Muda Dimanapun Kalian Berada Apapun Janji Tuhan Yang Sudah Tuhan Janjikan Dalam Kehidupan Kalian Bahwa Kita Tidak Boleh Bimbang Terhadap Janji Tuhan Pasti Tuhan Akan Genapi Dan Dikatakan Tadi Dalam Roma 9 Ayat Yang 6 Bagian A Dikatakan Bahwa Janji Tuhan Tidak Pernah Gagal Dalam Kehidupan Kita Jadi Sekalipun Mungkin Prosesnya Lama Karena Kita Tau Persis Bahwa Abraham Sendiri Diproses Begitu Lama Dia Sudah 100 Tahun Mungkin Dalam Kedupan Saya Mungkin Kita Sedang Bertanya Tanya Seperti Abraham Kapan Tuhan Tuhan Akan Memenuhi Janjinya Dalam Kedupan Saya Tapi Kita Disini Diajar Untuk Menumbukan Iman Tetap Berharap Pada Tuhan Tidak Ragu Saya Bacakan Roma 4 Ayat Yang 20 Dalam Terjemahan F AYH Kita Lihat Bersama Bahwa Dalam Terjemahan F AYH Berbunyi Seperti Ini Tetapi Abraham Tidak Pernah Bimbang Ia Percaya Kepada Allah Imannya Tumbuh Semakin Teguh Dan Ia Memuji Allah Atas Berkatnya Itu Bahkan Sebelum Berkat Itu Diterima Jadi Yang Dilakukan Abraham Adalah Dia Tetap Tidak Bimbang Dia Percaya Kepada Tuhan Ketika Dia Tidak Bimbang Dia Percaya Kepada Tuhan Imannya Semakin Bertumbuh Dan Semakin Teguh Dan Di Dalam Imannya Itu Dia Memuji Tuhan Atas Berkatnya Sekalipun Dia Belum Menerima Berkat Itu Jadi Yang Abraham Lakukan Adalah Dia Bersyukur Sekalipun Dia Belum Menerima Jadi Disini Kita Belajar Bahwa Sekalipun Kita Belum Menerima Janji Tuhan Tapi Janji Itu Kita Akan Terima Dan Kita Bersyukur Kita Bersyukur Walaupun Kita Belum Menerima Disini Kita Belajar Dari Kehidupan Abraham Bagaimana Kita Diajar Untuk Bisa Menumbuhkan Iman Kita Pengharapan Kita Fokus Kita Yang Benar Terhadap Tuhan Supaya Kita Bisa Memperoleh Janji Tuhan Terkadang Yang Membuat Janji Tuhan Tidak Tergenapi Dalam Kedupan Kita Adalah Penghambatnya Adalah Diri Kita Sendiri Kenapa Diri Kita Sendiri Karena Kita Membatasi Diri Kita Dengan Situasi Kita Membatasi Diri Tuhan Mau Supaya Kita Tidak Membatasi Diri Kita Terhadap Keadaan Situasi Mungkin Hal itu Adalah Proses Yang Kita Harus Alami Tapi Jangan Membuat Hal-hal Itu Tadi Membatasi Janji Tuhan Tergenapi Dalam Kedupan Kita Supaya Janji Tuhan Bisa Terrealisasi Dalam Kedupan Kita Kita Belajar Seperti Apa Yang Dilakukan Oleh Abraham Abraham Tidak Pernah Membatasi Janji Allah Dengan Keadaan Yang Situasi Yang Dia Alami Tapi Dia Membuat Imannya Semakin Teguh Dan Itu Dikatakan Bahwa Suatu Kebenaran Dihadapan Tuhan Tuhan Memperhitungkan Itu Sebagai Suatu Kebenaran Kita Lihat Dalam Ayat Yang Ke 21 Dalam Roma 4 Dengan Penuh Keyakinan Bahwa Allah Berkuasa Untuk Melaksanakan Apa Yang Telah Ia Janjikan Jadi Dia Yakin Penuh Bahwa Allah Yang Satu Orang Pun Tiada Ala Lain Yang Bisa Mengenapi Janjinya Seperti Ala Yang Kita Sembaya Bahwa Tuhan Yesus Akan Mengenapi Setiap Janji Janji Yang Dia Berikan Dalam Hidupan Kita Seperti Hal Tuhan Menciptakan Adam Dan Hawa Tujuannya Tuhan Menciptakan Adam Dan Hawa Itu Untuk Menikmati Segala Fasilitas Yang Ada Di Taman Eden Pada Waktu Itu Tapi Apa Yang Terjadi Mereka Tidak Bisa Menikmati Apa Yang Tuhan Janjikan Apa Yang Tuhan Sudah Buat Di Taman Eden Mereka Tidak Bisa Nikmati Apa Yang Membuat Mereka Tidak Bisa Menikmati Segala Sesuatu Yang Terbaik Yang Tuhan Sudah Berikan Apa Yang Membuat Rencana Tuhan Gagal Dalam Kehidupan Adam Dan Hawa Jawabannya Adalah Diri Mereka Sendiri Kenapa Diri Mereka Sendiri Karena Mereka Adalah Pada Saat Itu Mereka Tidak Bisa Menahan Diri Mereka Mereka Tidak Bisa Taat Mereka Membuat Janji Tuhan Itu Gagal Dalam Hidupan Kita Jadi Jangan Sampai Diri Kita Membuat Janji Tuhan Itu Gagal Digenapi Dalam Hidupan Kita Jadi Pada Malam Hari Ini Saya Tidak Mengajar Komuda Dimanapun Kalian Berada Pada Malam Hari Ini Tapi Kita Sama Sama Belajar Bagaimana Supaya Janji Tuhan Boleh Digenapi Dalam Kedupan Kita Sehingga Kita Bisa Memperoleh Kemenangan Di Dalam Tuhan Kita Memperoleh Sesuatu Pengharapan Yang Baru Di Dalam Tuhan Jadi Pada Malam Hari Ini Firman Tuhan Datang Bukan Secara Kebetulan Bukan Saya Berarti Sudah Melewati Masa Masa Dalam Kedupan Kita Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Dan Mari Kita Satu Di Dalam Doa Bapak Terima Kasih Tuhan Untuk Kasih Mu Untuk Kebaikan Tuhan Dalam Setiap Kedupan Kami Kami Bersyukur Tuhan Jikalau Kami Pada Malam Hari Ini Boleh Beribadah Walaupun Secara Online Tuhan Tapi Kami Percaya Kuasa Tuhan Hadirat Tuhan Tidak Dibatasi Oleh Tempat Dan Ruang Tuhan Waktu Kami Percaya Tuhan Hadir Dimanapun Kami Berada Kami Percaya Firman Tuhan Yang Sudah Kami Dengar Tidak Akan Kembali Dengan Sia Sia Kami Percaya Kuasa Tuhan Akan Terus Tuhan Nyatakan Dalam Setiap Kedupan Kami Sehingga Kami Percaya Kuasamu Akan Terus Tuhan Nyatakan Tuhan Sehingga Kami Boleh Tuhan Memiliki Hati Yang Kuat Di Hadapan Engkau Kami Memiliki Pengharapan Yang Baru Di Dalam Engkau Kami Memiliki Iman Yang Kuat Di Dalam Engkau Dan Kami Tidak Ragu Tuhan Di Dalam Engkau Biarlah Tuhan Lewat Kebenaran Firman Kami Sama Sama Boleh Belajar Untuk Kami Memiliki Iman Seperti Abraham Meneladani Setiap Kehidupan Abraham Sehingga Tuhan Janjimu Boleh Digenapi Dalam Setiap Kehidupan Kami Biarlah Kuasa Tuhan Yang Terus Bekerja Buat Kami Tidak Membatasi Diri Kami Tuhan Tidak Kami Tidak Menggagalkan Janjimu Dalam Kehidupan Kami Sebab Firman Berkata Tidak Mungkin Firman Itu Gagal Tuhan Kami Percaya Firman Tuhan Akan Digenapi Janji Tuhan Akan Digenapi Tau Kami Adalah Anak Tuhan Karena Kami Tau Tuhan Tuhan Begitu Mengasihi Hidup Kami Terima Kasih Tuhan Kami Serahkan Seluruhnya Kehidupan Kami Anak Anak Mudamu Dimanapun Mereka Berada Pada Malam Hari Ini Biarlah Kuasa Tuhan Terus Bekerja Di Tengah Tengah Mereka Terima Kasih Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Mencap Bapak Kau Mendengar Seruan Hatiku Tak Pena Kau Lepaskan Dari Kasih Mu Lewat Lembah Kelam Kau Temani Aku Rohmu Bekerja Selalu Untuk Kebaikanku Mengalir Mengalir Kuasa Dari Tempat Maha Tinggi Bapak Kekal Mulia Kau Hadir Disini Memulihkan Hati Menyembuhkan Yang Terluka Aku Kan Tenah Bersamamu Bapak Lewat Lembah Kelam Kau Kau Temani Aku Kau Ruhmu Bekerja Selalu Untuk Kebaikanku Mengalir Mengalir Kuasa Dari Tempat Maha Tinggi Bapak Kekal Mulia Kau Hadir Disini Memulihkan Hati Menyembuhkan Yang Terluka Menyembuhkan Kau Menyembuhkan Menyembuhkan Bapak Mengalir Kuasa Dari Tempat Maha Tinggi Bapak Kekal Mulia Kau Hadir Disini Memulihkan Hati Menyembuhkan Yang Terluka Ku Kan Tenah Bersamamu Bapak Terluka Mengalir Kuasa dari tempat mahal tinggi Bapak kekal mulia Kau hadir disini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Ku kan tenang bersamamu Bapak Ku kan tenang bersamamu Bapak Ku kan tenang bersamamu Bapak Uda 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 Terima kasih.